Jika Megawati memutuskan akan cabut dari Red Spark inilah yang akan terjadi Tinggal menyisakan satu pemain asing yakni Gia yang akan sama-sama habis kontrak bersama Mega pada musim ini Keduanya diisukan tidak akan memperpanjang kontrak Mereka akan menyesali setelah Megawati akan keluar dari Red Spark dan nama tim besar Red Spark akan kehilangan daya tarik Voli Mania di Asia Pelatih Voli Korsal menyebut Red Spark beruntung dengan kehadiran Mega, pemicu kebangkitan Liga Voli Korea Hujan pun diberikan kepada Mega, salah satunya dari pelatih Pink Spider, Marcelo Abodanza Menurutnya bergabungnya Mega bersama dengan pemain asing lain membuat level Liga semakin meningkat Dengan masuknya pemain kuota Asia, level tim sendiri sudah meningkat, menunjukkan penampilan yang bagus, kata Abodanza Menurutnya kekhawatiran pemain lokal bersaing dengan pemain asing terbukti, alih-alih merasa tersaingi Pemain lokal justru memiliki waktu untuk bernapas dan meningkatkan persaingan di dalam tim Sayangnya kehadiran Mega dan pemain asing asal Asia lainnya sempat mendapatkan kritikan Karena besarnya gaji yang mereka terima, serta kesulitan pemain lokal untuk bersaing Namun pelatih asal Italia itu justru mendukung kehadiran dalam Liga Voli Korea Dia mencontoh bagaimana Liga Voli terbaik di dunia di Italia dan Turki Memainkan pemain asing bahkan lebih dari 5 pemain asing setiap klub Pada debut putaran pertama dan kedua, Mega sangat menonjol bahkan mendapat MVP berturut-turut Akan tetapi apakah ini membuat yang lain rekannya setiapnya tidak senang melihat pemain asing lebih menonjol Akhirnya drama Korea dimulai, Mega seperti didiskriminalisasikan oleh tim, bahkan seluruh tim yang bertanding Semenjak Kapten Lee So-yong sudah bisa bermain lagi, Mega sudah jarang diberi umpan lagi Akan tetapi, Ko Hye-jin mengatakan ini bagian dari strategi dan diberi umpan hanya sesekali saja Namun meskipun begitu, tetap bisa menjadi top scorer di timnya karena Mega selalu bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik Namun Meskipun dengan pemain sebegin raisong dankennya T batch Spike-nya tidak pernah mengecewakan, selalu mendarat mulus, mendapat poin bahkan memasuki putaran ketiga dan keempat Mega semakin jarang diberi umpan bagus Tapi meski begitu karena skill Mega yang di atas rata-rata sehingga masih bisa mencetak poin Ada apa dengan tim mereka? Tidak mau Megatron terlalu menonjol di tim? Entahlah, kita lihat saja kompetisi selera kemanakah pelabuhan Mega selanjutnya Apakah tetap diperpanjang kontrak dan tetap berada di Korea dengan bergabung dengan tim lainnya? Isu tim yang akan menggunakan jasa Mega seperti Pink Spider, GS Caltech, dan Hill State mencuat Pemain yang memiliki tinggi badan 185 itu melewati berbagai jenjang kompetisi sebelum menjadi salah satu yang terbaik di tim Nas Polly Indonesia Di sisi lain untuk Mega terus membuktikan kemampuan sampai berakhirnya kompetisi dengan jiwa profesional dan selalu menunjukkan permainan terbaik Walau sebenarnya mulai diperlakukan kurang menyenangkan sejak mulai putaran kedua dengan dali alasan apapun dari seorang pelatih Yang jelas setelah terlihat permainan Mega di putaran pertama dengan mendapatkan gelar pemain terbaik Mereka yang berada di tim Red Spark semakin tidak mendukung satu sama lain Dengan kehadiran pemain baru yang bisa menenggelamkan keberadaan pemain lokal Rekan Mega dalam tim Red Spark yang benar-benar baik dan tulis itu hanya Gia dan si cantik setter kedua An Yerim Sedangkan yang lain hanya sekedar baik karena ada rasa kecemburuan Sangat terlihat jelas di mana Mega meraih poin disitulah kita bisa menyaksikan ekspresi wajah mereka Mega yang merupakan seorang muslim menarik perhatian sebagai pemain yang tampil dengan mengenakan hijab Sebuah pilihan yang telah menimbulkan beragam pendapat di kalangan penggemar Meski menggunakan hijab saat bermain Mega telah membuktikan bahwa pilihan tersebut tak menghalangi performa di lapangan Ia bahkan mengatakan bahwa selama bermain volley hijabnya belum pernah terlepas Menunjukkan komitmen dan keterampilan yang luar biasa Selama karir volley profesional Mega telah bermain untuk berbagai klub terkemuka baik di dalam maupun di luar negeri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Melihat top skor sementara Liga Korea Selatan Menempatkan Hyojin Megawati dan Fanja Bukilik Deretan top skor ini disusun berdasarkan hasil pertandingan babak keempat Beberapa pemain volley berbakat saat ini mendominasi doktor poin Dan pertarungan perebutan posisi top skorer teratas semakin seru Moma Basako dari Hyundai Hill State berhasil memperbaiki posisinya di papan peringkat Moma saat ini berada di peringkat 4 dengan total skor 509 Pemain Hyundai Hill State ini tak hanya menjadi andalan Namun juga menjadi pencetak gol terbanyak Giselle Silva yang memperkuat GS Caltech mencetak 37 poin Dan sukses membawa timnya meraih kemenangan Sementara, Britannia Abercrombie dari IBK Altos menjadi pemain kunci dengan 38 poin Meskipun tak pampu memimpin timnya mengungguli GS Caltech Beberapa pemain berbakat saat ini mendominasi doktor poin Dan pertarungan membuktikan posisi pencetak gol terbanyak semakin seru Giselle Silva tampil luar biasa di lapangan dan mencetak total 664 poin GS pemain Kaltese yang dalam tim juga punya pengaruh besar dalam persaingan perebutan top skorer Di posisi kedua ada Britannia Abercrombie dari IBK Altos yang juga menunjukkan kemampuannya dengan 624 poin Penampilan konsistinya telah menjadi faktor utama kesuksesan tim Menjaga mereka tetap tertepan dalam persaingan pencetak gol terbanyak Bagi Mega, tambahan 13 poin tak membuatnya turun dari peringkat ke-8 Pemain voli asal Jember tersebut sudah hampir menembus 500 poin Karena saat ini sudah mengumpulkan 480 poin dan bertahan bersama Jelena Bladovic Mantan pemain Red Spark yang saat ini bermain untuk Pink Spider Selisih peringkat teratas antara Mega dan Madlenovic hanya 9 poin Adapun legenda bola voli putri Kim Yongkoun yang Hyojin semakin menjauh dari Mega Mega menyumbang 13 poin saat Red Spark harus mengakui keunggulan Hill State Keperhasilannya ini melampaui ekspektasi semua pihak Dan dia berharap serta berhasil memikat hati para penggemar dengan kemampuan menyerang yang konsisten Selain itu media Korea tersebut juga menilai bahwa Mega Wattie adalah salah satu panggilan asing yang paling mencuri perhatian Namun yang membuat penampilan Mega semakin unik adalah fakta bahwa dia adalah pemain pertama dalam sejarah yang mengenakan hijab Ini tentu saja menjadi sorotan positif di kalangan para penggemar voli Korea Selatan Selain itu ia juga dikenal dengan kepribadiannya yang ramah dan kedekatannya dengan pemain lokal Jelas dia salah satu pemain asing paling impresif sejauh ini Dia tidak mengharapkan perlakuan istimewa hanya karena dia adalah pemain asing Sebaliknya dia berjuang keras dan berpartisipasi dalam latihan dengan semangat yang tinggi Terima kasih telah menonton!